Intro Gavin Kuan Atsid Lahir di Bali 5 April 1996 Penggawa Bali United segalius anggota timnas Indonesia, Gavin Kuan Atsid merupakan pemain yang banyak mengasah kemampuannya di Eropa. Hal itu yang membuat dirinya mampu bertransformasi menjadi pemain sepak bola modern yang tak hanya bisa piawai tampil di satu posisi saja. Dari kecil, Gavin memang memiliki bakat yang menonjol di lapangan hijau. Tak pelak dirinya kala itu dimasukkan ke sekolah sepak bola di dekat tempat tinggalnya di Bali, bernama Bali Bulldogs, saat masih berusia 7 tahun. Di sana, ia belajar banyak mengenai teknik dasar sepak bola. Bakatnya semakin terasa ketika dia bergambung dengan SSB Villa 2000 pada tahun 2010. Tampil sebagai gelandang, namanya sering hilir mudik masuk timnas Indonesia kelompok usia, mulai dari timnas U16, U17, sampai U18. Hal itu membuat mimpinya untuk tampil di kompetisi Eropa semakin tak tertahankan lagi. Gavin mempunyai cita-cita luhur untuk menjadi pemain dunia. Peluang itu sempat muncul ketika masih belia, dirinya berhasil membawa timnas Indonesia U18 menjadi juara di ajang Hong Kong Jockey Club pada tahun 2013. Bahkan, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam turnamen usia muda itu. Hal itu membuatnya mempunyai kesempatan untuk terayal bersama CFR Club, klub asal Rumania. Kesempatan itu tak disiasiakan olehnya. Menunjukkan performa bagus selama masa percobaan, Gavin langsung direkrut kub asal Rumania itu selama satu tahun. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan untuk menjadi pemain dunia. Gavin harus rela tak memperkuat timnas U19 yang tampil teranggina skala itu dan disiapkan untuk tampil di ajang Piala Asia dan Piala Dunia. Maklum, dirinya tak bisa melakukan pemusatan latihan jangka panjang karena sibuk bersama klubnya. Namun, setelah satu tahun kontraknya berakhir, tak ada tanda-tanda dirinya bakal dipertahankan. Walhasil, Gavin cari peruntungan dan akhirnya masuk ke salah satu klub Jerman, Nindorfer TSV U19. Hanya saja, itu tak bertahan lama karena kontraknya kembali tak diperpanjang dan membuat dirinya memutuskan kembali ke tanah air. Tak bisa dibungkuri, pasti ada perasaan menyesal karena Gavin meninggalkan Eropa dan memilih berkari di kompetisi Indonesia. Hal itu sempat membuat performanya tak begitu terlihat saat memperkuat Mitra Kukar pada tahun 2014 silam. Hal serupa juga terjadi saat dirinya memperkuat Pelita Badung Raya sampai Borneo FC. Terlebih, posisinya kala itu berubah menjadi seorang back, padahal biasanya dia bermain sebagai gelandang atau penyerang. Setelah berselang, dia mencoba pindah ke Barito Putra pada tahun 2016. Bersama Jackson, FTA, Goga Finters berjuang menempatkan kembali performa terbaiknya. Perlahan penampilannya bersama Lasker Antasari mulai bangkit. Yang mulai menemukan permainannya lagi setelah mendapatkan kepercayaan tampil di lini serang Barito Putra. Jackson pun tak ragu memberikan kesempatan untuk Gafin mendapatkan jam bermain. Rasa frustasinya perlahan hilang, dia mulai meningkati performa apinya bersama Barito Putra. Tampil sebagai penyerang atau back-up yang tak menjadi kendala berarti baginya. Walhasil, hal itu membuat dirinya diproyeksikan masuk sekuat timnas Indonesia menuju si game 2017 di bawah asuhan Louis Mila. Kembali mendapat kesempatan langka, Gafin tak menyanyi akannya. Dia terus memberikan kontribusi maksimal, entah itu dalam uji coba, babak kualifikasi PLAC U23. Sampai akhirnya tampil dalam ajang sebesar ASEAN Games 2018. Walau belum menelurkan prestasi, dia mampu tampil baik selama memperkuat sekuat Garuda. Semakin matangnya permainan Gafin baik bersama klub maupun timnas Indonesia membuatnya jadi incaran beberapa klub besar Liga 1. Sampai akhirnya, kampion kompetisi kasta tertinggi Indonesia edisi 2019 Bali United memilih untuk meminangnya. Kembali ke tanah kelahirannya, tentu banyak hal yang ingin diraih Gafin Kuan Atsid bersama Bali United. Bukan tak mungkin musim ini dia bisa mengatarkan serdadu tridatu back-to-back dengan kembali merengkuk gelar jualan Liga 1 2020. Semoga sukses Gafin Kuan Atsid. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton